Ratusan banser meluruk pendoponya Wijingesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan, Rabu, dalam kurung 28 Februari 2024. Mereka meminta Bupati Pasuruan, Andrianto, meminta maaf secara terbuka. Ratusan banser berkumpul di depan pendopo sejak pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung menggelar apel kemudian tahlil di depan pintu masuk pendopo. Usai tahlil, mereka berorasi dan menyanyikan yel-yel. Kasat Korcap, Kabupaten Pasuruan, Kosim mengungkapkan aksi yang dilakukan banser merupakan bentuk keprihatinan terhadap Gus Irsyad selaku Kasat Korwil, Banser, Jawa Timur. Kosim mengaku banser merasa pimpinannya dilecehkan dengan adanya kejadian gambar wajah Gus Irsyad yang dicoret-coret di gelas kopi. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian kita dan keprihatinan kita terhadap pimpinan kita yaitu Gus Irsyad selaku Kasat Korwil, Banser, Jawa Timur yang menurut beritanya dilecehkan terkait dengan adanya wajah yang dicoret oleh salah satu umum. Maka dengan ini kami sebagai anggota Banser Kabupaten Pasuruan meminta pertanggung jawaban dan kalau boleh nanti harus ada pernyataan, permintaan maaf kepada Biau secara terbuka. Hanya itu untuk ditandang. Terima kasih. Ini merasa dilecehkan? Ya, karena ada wajah yang dioret-oret oleh sepidol bahkan ditutupi. Nah ini saya dan semua anggota tidak terima dengan hal ini. Jadi permintaannya apa ini nanti? Permintaan kami adalah permintaan maaf dari Bapak B.J. Kabupaten Pasuruan, B.J. Bupati Pasuruan kepada Biau. Baik itu secara terbuka maupun lewat forum-forum atau semacam kumpulan. Terima kasih telah menonton!